Apakah masih banyak baliho? Karena seperti yang kita tahu ya, hari ini adalah minggu tenang. Dan ini, kalau yang ini belum dipangkas nih. Nah ini nih, saya berjalan tepat di pagar hidup pucuk merah. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Murad Malana. Ya teman-teman, seperti biasa, jaki pagi ya, jalan kaki. Ini saya udah di jalan Abdul Mois, tepatnya di depan Pomp Bencin. Tadi jalan dari stasiun Tanabang. Nah, pagi kali ini, saya akan coba melihat ya, kondisi apakah masih banyak baliho. Karena, seperti yang kita tahu ya, hari ini adalah minggu tenang. Menjelang Pesta Demokrasi ya, pemilihan presiden dan wakil presiden. Atau pemilu di tanggal 14 Februari 2024. Ya, dua hari lagi ya. Hari Rabu. Nah, saya akan jalan terus ini sampai, Seperti biasa, menjelang jalan Majapahit ya, atau terusan Majapahit. Karena disini banyak baliho. Ini saya di depan Dinas Teknis Abdul Mois. Sebenarnya tadi saya udah jalan dari stasiun Tanabang ya, Sampai jalan Abdul Mois ini, sampai disini. Dan saya udah cek tadi bersih, gak ada baliho, udah bener. Berarti mungkin petugas yang berunang sudah menjalankan tugasnya dengan baik ya. Jadi membersihkan baliho di sepanjang jalan Abdul Mois dan jalan Taman Jatibaru. Nah, kalau baliho-baliho ini udah diambil, Ya, udah agak mending ya, udah terlihat bersih ya. Jadi enak juga dipandang dan tentunya gak ada sampah informasi lagi. Jadi dengan adanya baliho itu paling tidak satu, Ada sampah informasi ya, Yang kedua sampah dalam bentuk materialnya ya, Plastik ataupun bahan-bahan baliho itu apa sih, Selain plastik, kain, terus. Apalagi ya, pokoknya intinya yang berkaitan dengan sampah-sampah fisik ya, Dan itu bakal terurai lama. Sampah non-organik lah istilahnya. Nah, disini kan banyak ya dulu baliho ini. Bukan dulu sih. Kemarin-kemarin lah, waktu masih jaki. Sekarang udah agak bersih. Aduh, tadi nyebrang, jadi harus hati-hati. Nah, ini kabel nih. Kabelnya teman-teman. Ini selalu saya lewatin nih, kalau jalan kaki nih. Nah, udah aman ya baliho. Aman dari baliho. Sampai jumpa. Nah ini Salah satu pagar Favorit saya ini Kucuk Merah Kalau ini sudah benar-benar rapi Sudah dipangkas Ini jaraknya sekitar berapa Ada 30 cm kali Jarak tanemnya Nah ini Kalau yang ini belum dipangkas Nah ini Saya berjalan tepat Di Pagar Hidup Kucuk Merah Ini tinggal pemangkasan aja Kalau dipangkas Sudah keren Rapi Nah ini nyebrang Hati-hati ya Kayaknya lagi jalan Lagi hijau Alhamdulillah udah berkeringat Ini suasana pagi hari ya Teman-teman Hari Senin Tuh Pagi-pagi udah Biasalah Nggak Jakarta namanya Kalau nggak ada suara klakson Nggak macet Masih menunggu ya Teman-teman Oh iya di depan ini SMK Jakarta Pusat 1 ya Kelompok Bisnis dan Manajemen Oke udah Hijau Jadi kalau Dari stasiun Tanah Bank Ke kantor saya Ini Bapak Peten ya Badan Pengawas Naga Nuklir Itu sekitar 5 km 5 sampai 6 lah Jadi kalau Sekedar jalan Menurut saya sih Nggak jauh ya Nggak jauh Deket lah Cuman 5 sampai 6 km Cuman ya Siap-siap aja handuk Karena pasti Banyak keringat Jadi fix ya Aman Sudah nggak ada baliho ya Teman-teman Alhamdulillah Minggu Tenang Menjelang Pemilu Jadi udah fix Terima kasih buat Para petugas nih Yang sudah Membersihkan baliho Di pinggir jalan ini ya Oke buat teman-teman yang Mau beraktivitas pagi hari ini Selamat beraktivitas ya Semoga Wih gelap nih Semoga dimudahkan Yang dilancarkan Ini gelap karena ada Banyak pohon Jadi biasanya Bergantung pencahaya nih Kalau pencahaya nya Kurang Hasilnya juga Kurang maksimal juga Ya tapi nggak apa-apa lah ya Nah Di depan udah Mau menjalan Tanah Bang 1 ya Di video sebelumnya Sudah saya bahas Jalan Tanah Bang 1 itu Menuju Museum Prasasti Kantor Wali Kota Jakarta Pusat Kalau merenang kebon jahe Perpustakaan daerah Jakarta Pusat Pustakaan umum Nah ini kalau disini Adem ya Banyak pohon Mungkin saya akhiri nanti Tepat di Jalan Tanah Bang 1 ya Teman-teman Karena Saya udah lihat Udah fix Balionya udah bersih Jadi 100 Ya nilai 100 Untuk para petugasnya Sebagai penyemangat ya Teman-teman Tadi Pagi-pagi Juga udah ada yang Membersihkan trotoar Keren Mantap Nah ini udah di depan Kawasaki Kawasaki Motor Indonesia ini Jadi kalau teman-teman yang Penggemar produk Kawasaki Di Jalan Abdum Mois Juga ada ya Nah delonnya Tuh banyak Sebelah sana Enak sekolah juga Berangkat Oke Di depan saya Ini udah jalan Tanah Bang 1 Mungkin saya akhiri ya Sampai disini Selamat beraktifitas Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih